Seorang kepala sekolah tewas ditusuk orang tua murid di Nusa Tenggara Timur. Pelaku diduga kesal karena anaknya dilarang ikut ujian sebelum melunasi pembayaran uang sekolah. Kepala sekolah dasar di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur tewas ditusuk orang tua murid. Korban tewas telah dirawat selama 10 jam di RSU DND. Kejadian berawal dari kemarahan pelaku berinisial DD karena anaknya dipulangkan pihak sekolah akibat tunggakan biaya SPP sebesar 1,7 juta rupiah. Pelaku kemudian menemui korban saat para guru sudah mengawasi ujian. Setelah berbicara, pelaku yang telah menyiapkan senjata tajam langsung menusuk korban. Pelaku sempat menyerang sejumlah guru, namun akhirnya berhasil ditangkap dan diserahkan ke polisi. Kami juga sudah melakukan penahanan terhadap pesan. Barang bukti juga sudah kami amankan. Ada sudah beberapa saksi sudah kami jaga derangan. Saat ini pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan kini ditahan polsek Nanggoro. Dari Nagekeo, Joni Nura, Ainews melaporkan.